Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Thailand tidak pernah dijajah? Sementara banyak negara tetangganya di Asia Tenggara, berada di bawah kendali Eropa. Thailand, secara historis dikenal sebagai Siam, dan secara resmi bernama Thailand. Adalah sebuah negara di Asia Tenggara, yang terletak di tengah semenanjung Indochina. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, hanya Thailand, yang selamat dari ancaman penjajahan bangsa Eropa di Asia Tenggara, karena reformasi sentralisasi yang diberlakukan oleh Raja Chulalongkorn. Thailand, sering dipaksa untuk membuat konsesi teritorial dan perdagangan dalam perjanjian yang tidak setara. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi fakta dan alasannya. Pertama, Thailand secara strategis terletak di antara Burma yang dikuasai Inggris, atau saat ini kita kenal sebagai Myanmar. Dengan wilayah Indochina yang dikuasai Perancis. Setiap upaya untuk menjajah Thailand, akan memicu konflik antara dua kekuatan Eropa ini, yang sama-sama ingin memperluas kerajaan mereka di wilayah tersebut. Perancis dan Inggris memutuskan Thailand sebagai wilayah netral untuk menghindari konflik antara koloni mereka. Kedua, Monarki Thailand mampu memodernisasi infrastruktur dan mengadopsi praktik politik barat, serta tetap mempertahankan identitas dan tradisi budayanya sendiri. Hal ini memungkinkan Thailand menampilkan dirinya sebagai negara modern dan mandiri, bukan negara terbelakang, atau tidak beradab yang bisa dikendalikan oleh bangsa Eropa. Selain itu, Monarki Thailand mahir mempermainkan bangsa Eropa yang berbeda satu sama lain, dengan kebijakan menyeimbangkan kekuasaan dan diplomasi. Seperti yang terjadi pada akhir abad ke-19, ketika Perancis berusaha untuk menguasai wilayah Thailand, Monarki Thailand mengadakan perjanjian dengan Inggris, yang membantu mencegah ekspansi Perancis di wilayah tersebut. Ketiga, Geografis Thailand memberikan penghalang alami terhadap invasi asing. Di sebelah utara dan barat, negara ini dibatasi oleh pegunungan dan hutan, yang menyulitkan tentara asing untuk masuk ke negara itu. Hal ini memberi militer Thailand keuntungan strategis dalam mempertahankan perbatasan mereka. Keempat, militer Thailand relatif kuat dan terlatih, yang juga membantu menghalangi kekuatan asing untuk mencoba menyerang atau menjajah. Tentara Thailand dipersenjatai dengan baik dan memiliki pengalaman berperang melawan kekuatan kolonial di wilayah tersebut, termasuk melawan Perancis dan Inggris. Terakhir, Thailand memiliki rasa identitas dan kebanggaan nasional yang kuat, yang membantu menyatukan negara dan menolak pengaruh asing. Tidak seperti beberapa negara tetangganya, Thailand tidak memiliki perbedaan etnis atau agama yang signifikan yang dapat dieksploitasi oleh kekuatan asing. Kesimpulannya, kombinasi dari faktor-faktor inilah yang memungkinkan Thailand mempertahankan kemerdekaannya dan menghindari penjajahan. Dari lokasinya yang strategis, upaya modernisasi, dan keterampilan diplomasi hingga militernya yang kuat, penghalang alami, dan persatuan nasional, Thailand mampu memantapkan dirinya sebagai negara berdaulat dan mempertahankan identitas budayanya yang unik. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, silakan tekan tombol like dan subscribe channel kami untuk lebih banyak konten seperti ini. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.